Intro Halo Brai, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan Prajurit Kopassus ini rebut 100 senjata musuh dan penentu keberhasilan operasi mapenduma Operasi pembebasan Sandra di mapenduma, Papua pada 8 Januari 1996 silam masih melekat kuat dalam ingatan Prabowo Subianto Sebagai pimpinan tertinggi dalam operasi tersebut, Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab terhadap keselamatan 26 Sandra yang kebanyakan warga negara asing Operasi mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lorenz 95 yang disandra organisasi Papua Merdeka, pimpinan kelik walik di desa mapenduma, kecamatan Tiong, Jaya Wijaya Untuk membebaskan para Sandra tersebut, Prabowo menerjunkan prajurit komando pasukan khusus, Kopassus Pasukan LITN IAD ini pun berhasil membebaskan Sandra Kesuksesan operasi pembebasan Sandra yang menjadot perhatian dunia internasional tidak lepas dari peran pasukan di lapangan Salah satunya, Serka Bayani, pimpinan tim Kasuari Kemampuan Serka Bayani dalam membaca jejak membuat Prabowo kagum Prabowo dalam bukunya berjudul Kepemimpinan Militer catatan dari pengalaman legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menceritakan sosok Serka Bayani Menurut Prabowo, Serka Bayani merupakan anggota Kopassus, putra asli Papua Dia terkenal di Kopassus, orangnya tenang, berani memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak dan memiliki kemampuan membaca jejak Dalam operasi di Papua Bayani, biasanya tidak menggunakan sepatu Dia juga memilih menggunakan celana pendek kenang Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Menhan Bahkan, Serka Bayani bisa masuk ke kem musuh karena mengira bagian dari mereka Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Klipping Berita Menurut Prabowo, dalam sekali operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata Secara keseluruhan, beliau berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh Ujar Prabowo Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasi Mereka semua putra daerah tim pembaca jejak ini kemudian dinamai Kasuari yang dipimpin langsung Serka Bayani tugasnya menembus ke daerah paling sulit Menurut Prabowo, operasi Mapenduma sangat sulit karena lokasi penyanderaan di tengah hutan Apalagi, pada 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, dan pesawat pengintai yang baik sehingga sangat sulit mendapatkan data intelijen yang mutakhir Bahkan, TNI juga tidak memiliki peta topografis skala 1 banding 50 ribu yang ada hanya peta bagan yang terbuat dari tangan Peta inilah yang akhirnya diperbanyak Menjelang waktu akhir, harus mengambil keputusan untuk menentukan sasaran Saya bertanya kepada tim intelijen, di mana posisi komando pasukan GPK Kelly Kualik dan para Sandra Saat kita menentukan sasaran, tidak ada alat bantu sama sekali Analisis intelijen sangat menentukan sekali, katanya Tim intelijen meyakini penyanderaan Sandra berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari Karena tidak ada exact location, Prabowo kemudian memutuskan 6 titik sesuai yang diberikan tim intelijen sebagai sasaran operasi, penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu Menjelang operasi dimulai, Prabowo diberitahu oleh tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris Mereka menyampaikan telah berhasil menyelendupkan satu alat pada saat mereka menitip obat-obatan, makanan, dan pakaian kepada Palang Merah Internasional, kepada para Sandra Alat itu bisa memberi sinyal dan menentukan exact location Mereka kemudian menggunakan helikopter untuk mencari sinyal beacon tersebut Mereka lalu kembali dan memberikan titik koordinat exact location sasaran Setelah dicek, titik sasaran berada di suatu gunung yang tinggi Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya Di hadapan pada dua pilihan, insting Prabowo mengarahkan untuk bertanya kepada orang yang berpengalaman dan menguasai wilayah itu Saat itu, Prabowo memanggil serga Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris Saat itu, Bayani menepisnya Bahkan, Prabowo menjelaskan jika pakar dari Inggris itu menggunakan teknologi canggih untuk menempukan exact location Lagi-lagi, Bayani tetap menampiknya Dengan logat khas Papua, Bayani memberikan penjelasan Bapak, jangankan kelik-walik, monyet pun tidak mau tinggal di situ Tidak ada air di situ Bapak, bagaimana sekian puluh orang berada di atas gunung tanpa air Ucap serga Bayani Menurut Prabowo, penjelasan serga Bayani tidak akan dilupakan meski setelah sekian puluh tahun Tidak hanya itu, penjelasan serga Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya Inilah kecerdasan dari seorang pribumi, putra daerah Dia lebih tahu kondisi setempat dibandingkan dengan orang asing yang datang dari jauh Walaupun membawa alat yang canggih Saya memilih untuk percaya kepada anak buah sendiri yang punya pengalaman nyata Kata Prabowo Demikianlah berai prajurit Kopassus ini Rebut 100 senjata musuh Dan penentu keberhasilan operasi mapenduma Bagaimana pendapat kalian?